Intro Unit Kegiatan Mahasiswa Penelaran Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya menggelar Kegiatan Orientasi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif pada hari Rabu 18 Desember 2019 bertempat di Aula Student Center IHNTP Palangkaraya. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor IHNTP Palangkaraya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Biro AUAK, Dekan Fakultas Dharma Sastra, dan 100 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa dari 3 fakultas IHNTP Palangkaraya, serta seluruh anggota UKM Penelaran. Prof. Dr. Andus Iktut Subagiasta MSI Deville selaku Rektor IHNTP Palangkaraya membuka secara resmi kegiatan ini. Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini, karena dapat memberikan bekal yang baik bagi mahasiswa terkait dengan riset dan tulisan ilmiah, serta dapat menjadi media pembelajaran untuk mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah, sehingga mahasiswa dapat memberikan sumbangsih maupun pemecahan masalah dalam persoalan-persoalan bagi masyarakat luas. Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri, yaitu Dr. Iwayan Sosta SAG MPDH dan Dr. Putu Widianto MPDH. Dalam pemaparan materinya, Wayan menyampaikan bahwa metode penelitian kualitatif memiliki tiga pendekatan, yaitu positivistik, kritis, dan interpretatif. Oleh karena itu, prinsip metodologi penelitian kualitatif perlu digunakan dalam mencari solusi terhadap masalah di dalam bidang keagamaan yang tengah terjadi di masyarakat saat ini. Sementara itu, Putu dalam kesempatan ini membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Menurutnya, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang juga berlandaskan pada filsafat positifisme. Namun bedanya, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kegiatan ini nanti tidak hanya bertalian dengan kepentingan mereka terhadap tugas akhir, tetapi memberikan bekal bagaimana mereka memiliki kompetensi dalam hal penulisan imnya yang nanti juga akan bernuara pada hasil-hasil riset mereka yang terpublikasi pada curnang-curnang. Itu harapan kami, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk semua mahasiswa. Kegiatan unit penelaran ini bertujuan untuk mengembangkan ataupun memberi motivasi untuk mahasiswa. Penelitian ini nanti dapat bermanfaat untuk kami mahasiswa, khususnya kami mahasiswa yang sedang berada di semester akhir. Dengan diselenggarakannya kegiatan orientasi ini, diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa terkait penyelesaian tugas akhir, namun juga memberikan bekal kepada mahasiswa tentang publikasi ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Rizka Humas, IAHNTP Palangkaraya, melaporkan. Terima kasih telah menonton!